ini mau nyetek apa ini mas? ini jenis cemara punya, semua jenis cemara perlakuannya saya sama maksudnya untuk cara penyetekannya, medianya disini kita medianya pakai pasir kali sebenarnya gak pernah jauh dari pasir kali, pasir ladun ini pakai, untuk tray nya kita pakai yang ukuran isi 50, dimensinya 4,5 cm dan bedanya disini ada tray yang saya pakai, yang tray yang tinggi, yang tall jadi dia 9 cm, karena kan untuk yang biasa, biasanya cuma panggil 5 cm ini yang saya pakai yang 9 cm, makanya dia lebih gampang, medianya lebih banyak jadi pertama, masih biasa kita penuhin dulu medianya nolstack jenis apapun sama perlahan itu pasir kali murni murni ini kalau ada sekam, ini bukan bekas media tapi tetap kebanyakannya dari pasir setelah sebetulnya kita pastikan bahwa media itu padat, padat tapi terporos, bisa kita lihat saat ini lama ini air gak ada yang menggenap, dia pasti langsung poros ini bagusnya pasir kali seperti ini dia tetap padat, cuman poros kunci dari stek itu kan yang paling stabilan ini disini kita siapkan untuk medianya, kita tidak selain pakai pasir, kita juga pakai wasis ini wasis itu biasa yang buat nancepin bunga-bunga yang apa namanya, buat bunga hias itu ya kita sudah siapkan untuk stekannya, stekan busa hias jadi misalkan seperti ini, kita biasanya bagi jadi 3 atau 4 ini seperti ini kita potong kita potong juga seperti ini pun sebenarnya masih bisa hidup jadi gak harus dia enter sepucuk, enggak seperti ini tancepin langsung kita tancepin sekiranya sisain 1 cm bisa tancepin kita buat contoh 5 cm kita buat contoh 5 cm jadi tujuannya untuk pakai wasis ini adalah untuk apa namanya, biar saat penanaman itu dia stabil gak gampang gerak-gerak dan saya gak pernah yang namanya pakai root root tube atau sejenis apa obat untuk perangsang akar saya gak pernah pakai jadi udah langsung seperti ini langsung itu itu tujuannya dirukai semasin itu buat itu buat biar supaya kambiumnya kan kalau misalkan kita dari bekas potongan ini kan kadang kan potongan berapa jam yang lalu 1 jam atau bahkan baru kemarin baru kita sempat sekarang jadi untuk kambiumnya itu terbuka lagi jadi getahnya itu udah keluar lagi ini tujuannya seperti itu jadi lebih cepat keluar akar seperti ini nah kalau kita penyetikan pakai 2 cara yang satu kita sungkup yang kedua kita sistem konvensional biasa seperti ini tapi tetap dalam bawah memang kalau untuk yang seperti ini presentasi hidupnya tidak bisa sebagus seperti waktu kita sungkup 100% contoh kayak disini tuh ini udah usia 2 bulan tapi saya yakin ini belum keluar akar karena kalau misalkan untuk sinensi sendiri bisa keluar akar itu di antara 3-4 bulan baru keluar akar beda halnya seperti tadi yang saya bilang untuk jenis kisu ya pingpong itu memang lebih cepat kadang 2 bulan itu udah keluar akar tapi memang berkembangnya agak lama untuk yang ini yang saya apa namanya sungkup ini ini adalah jenis cemara 2 12 jenis perusnya ini udah usia hampir 2 bulan ini udah mulai bisa dilihat udah mulai ada tunas-tunas baru nah itu udah pembukaan sungkup mas nah baik untuk pembukaan sungkup kita ada tahapan contoh misalkan saat ini ini kan usia hampir 2 bulan belum sampai 2 bulan hampir 2 bulan ini nanti kita pembukaan sungkupnya kita sebenarnya ada 2 tahapan yang pertama ketika usia sungkup itu 2 bulan itu udah mulai kita kasih lubang sedikit sedikit tujuannya adalah untuk ketika nanti membuka itu dia udah sambil adaptasi dengan udara di sekitarnya jadi gak langsung usahakan sudah seperti ini langsung kita puka sungkup itu enggak tapi kita lubangin dulu pakai jarum baru setelah itu kita tunggu sampai 2 minggu berarti kan udah 2 bulan setengah setelah 2 bulan setengah kita mulai baru pengundingan itu sedikit sedikit lagi jadi mungkin paling lebar 4-5 cm kita gunting itu kita diemin lagi sekitar 2 minggu tapi saat udah mulai pengguntingan udah mulai dibuka kita penyeraman harus intens kelambatan ini paling gak sehari sekali ataupun 2 hari sekali tergantung dari kelembaban medianya tujuannya apa? karena kan untuk cemara sendiri ini kan baru full sungkup kalau dia tidak diusik siram otomatis dia langsung ngedrop nah makanya pertahapannya itu dari 2 bulan 2 bulan setengah baru ke 3 bulan setelah itu baru kita full full buka dan penyeraman tetap rutin seperti ini ini drop semua ke atas ke belakang sana setarnya udah ada hampir 6.000 kalau yang ini isu ini semara isu ini bisa dilihat ini juga usianya udah 2 bulan browsing hampir 2 bulan udah mulai ada tanda-tanda di depan ini ya kelebihannya kalau di sungkup itu seperti ini jadi kita gak harus apa namanya ngiram tiap hari kalau di sungkup itu bisa presentasi kehidupan bisa 90% asal penanganannya itu tepat kalau di bawah memang udah kita lihat ini usia 2 bulan juga tapi udah ada kelihatan kalau yang mau mati udah agak kuning-kuningan agak kuning-kuningan ini ini langsung pasir langsung pakai islamnya jadi sedang kita coba semua masih nanti yang apa namanya lebih maksimal itu yang mana mungkin kalau yang atas ini dia kelebihannya media sudah langsung satu-satu media tanamnya satu-satu jadi ketika nanti panen udah enak sama ini bisa emasnya disungkup nah kalau yang bawah sedang saya coba jadi langsung banyak seperti ini kelebihannya muatnya lebih banyak lebih hemat tempat tapi memang belum saya sungkup sebenarnya kalau disungkup pun bisa kalau di daerah sini kalau tidak disungkup nanti persentasenya berapa persen jadi kita buat compare perbandingannya kalau ternyata emang bagusnya disungkup yaudah berarti kita nanti kedepannya sungkup nah ini kan masih belum dalam jumlah banyak gitu kecuali untuk yang jenis-jenis apa terhadap ini memang udah kita berduanya karena perlakuannya kita langsung dikhususkan ini sudah sudah mulai kita sudah mulai penas tapi biasanya belum berakar nah itu udah mulai penas tapi biasanya belum berakar ini 2 bulan 2 bulan kurang 1 minggu saya lihat di file dokumennya biasanya kalau 2 bulan udah tumbuh akar belum? kalau untuk kisu biasanya udah cuma kalau jenis draft ini termasuknya agak lama jadi nanti tumbuh akar itu mulai 3 di angka 3-4 bulan baru mulai ada akar makanya nanti juga paling kita bertahap kalau yang kisu kita buka 2 bulan kalau yang ini paling nanti di angka 3 bulan sampai 4 bulan baru kita buka jadi biar hasilnya maksimal karena masih apa istilahnya kita jenis ini kan masih termasuknya masih jarang makanya kita perutuan khusus sama jangan terlalu ambil banyak resiko terutama apalagi kan ini kan jumlahnya kan banyak kan tapi yang sudah-sudah sih untuk saya setek biasanya gak pernah saya sumpuk bisa 80% hidup kalau untuk yang ini ini itu jenis konverta udah mulai tumbuh kan kalau yang mau mati udah kelihatan udah mati-mati kalau yang ini ini kan mati kan ada yang hidup dia udah mulai ini 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 memang kelemahan kalau tidak disungkup ya paling keberhasilan bisa dibilang diangka 50% udah bagus ini kalau disungkup saya bisa yang sudah-sudah 90% bisa hidup ini ini jenis apa mas ini jenis tuar ini nomor berapa dari setekan kalau ini dari setekan usia sekitar tiga empat bulanan empat bulan jalan ke empat bulan udah sudah hidup nah mulai jalan jadi kuncinya dalam hidup daya itu sekecil apapun itu harus kita manfaatkan karena kuncinya pentingnya itu yang penting kan hidup dulu masalah pembesaran itu yang penting udah hidup seperti ini kan gampang tinggal didiemnya pasti dia besar dengan sendirinya dan kita mainnya kuantitas nyetek tapi paling jumlah satu empat dua empat dua ya kita lambat waktu misalnya kalau kita mau investasi apa ya selagi misalkan itu mampu ya jangan takut untuk investasi hidupkan seperti itu jadi bisa dilihat kan ke depan itu yang bisa hidupkan itu nanti ke depannya juga untuk setekan juga untuk barang enters disambung nanti ini itu yang ini umur setekan berapa bulan ini dari yang tadi udah di review di awal itu ini usia hampir 1 tahun 1 tahun dari setek sekecil ini nah jadi kan kita nggak boleh yang namanya menyempelekan suatu istilahnya peruningan ya jadi ketika barang itu masih bisa dimanfaatkan kita setek ya ini hasilnya seperti ini untuk sekian kalau udah besarnya sekian untuk jenis ini kan paling nggak kisaran diangka 750 ribu kalau misalkan dibuang kan jadinya nggak dapat 750 ribu kan ini baru satu ya baru satu baru satu coba kalau misalkan kita punya seperti ini setekan yang tadi kita buang si Asia misalkan terus jumlahnya ada sampai 5000 ribu dan besarnya udah sekian sekian banget kan berarti udah lumayan makanya kita jangan pernah menyepelekan itu yang namanya ini 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 sarannya harga berapa mas? mulai dari harga 4 juta yang 4 juta ada yang 2,5 juta ada sampai yang 9 juta ada kalau yang tadi udah digarap itu juga ada yang 15 macam-macam tergantung dari ukur besar kecilnya ini kita perhatikan di sini ada sangkup juga ini baru paling gerak aja yang saya sangkup ini udah untuk nanti kedepannya buat perbanyakan indukan ini kita tahu udah mulai keluar ini nanti jenisnya ini jenisnya yang dirung ke bawah ya betul banyak orang yang bilang kalau ini itu jenisnya jenis cemara buaya padahal bukan kalau cemara buaya dia cenderungnya ke atas kalau ini dia ke bawah sudah di bawah sudah di lihat yang itu kan sudah cukup cepat perkembangannya perkembangannya sudah cukup cepat sudah cukup cepat ini kan daunnya bagus nih rapet dia bul기가 penting di satu ksen di sini tänk sabar aku tidak menyenangkan kalutnya tetap tempat dan Terima kasih.